berjumpa kembali dengan channel saya teman-teman sahabat semua hari ini saya mau kasih makan ikan gurami yang ada di tengah-tengah sawah nah ini dia teman-teman kolamnya tapi airnya sudah sangat sedikit sekali karena sudah saya pakai untuk menyiram pohon durian yang sudah saya tanam sekitar 6 bulan ini sebanyak 60 pohon mudah-mudahan semuanya hidup dan kolam ini saya pakai juga untuk memelihara ikan gurami ini sudah saya tabur ikan guraminya sekitar 5 bulan yang lalu oke saya akan coba jaring mudah-mudahan saya dapat ikan guraminya yang sudah saya pelihara sekitar 5 bulan yang lalu ini waduh nah ini dia teman-teman lumayan ini lumayan besar nah ini dia ini sudah 5 bulan umurnya kita ambil coba sekitar 4 jari ya teman-teman oke kita akan rilis pasian ini terlalu lama setelah tadi saya mencoba untuk menjaring ikan gurami yang sudah saya pelihara sejak 5 bulan yang lalu saatnya sekarang memberi makan ikan gurami ini nah ini untuk pakannya saya menggunakan pakan merek primapid sejak awal sejak umur 1 bulan saya menggunakan primapid ukuran pf 500 kemudian umur 2 bulan saya ganti dengan pf 800 kemudian setelah 2 bulan saya menggunakan pf 1000 yang lebih besar oke saya mau kasih makan dulu untuk 50 ekor ini saya kasih makan pelet ini sekitar 15 sendok seperti ini oh ya selain memberi makan berupa pelet saya juga sesekali memberikan makan berupa daun-daunan seperti daun daun talas kemudian juga daun pepaya pepaya jepang saya sangat suka sekali daun-daunan seperti pepaya jepang dan daun keladi atau daun talas selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih